selamat menikmati ngopi, ngobrolin pendidikan bareng FKIP Unmas Denpasar masih bersama saya, Nis Tui nah, kali ini nih, saya sudah datang teman ngopi, teman ngobrol Dek Surya, yuk kita kenalan dulu halo apa kabar? baik sekali Nis, apa kabar Nis? baik juga Dek, supaya pemirsa kita ini tahu nih siapa sih Surya? kok bisa diundang ke sini? siapakah Anda? ayo ceritakan dulu, yuk jadi perkenalkan, halo semua yang menonton jadi perkenalkan, saya Surya dan nama lengkap saya, Ika Dek Surya Anggadinata saya adalah salah satu mahasiswa di FKIP Majapasar kita tercinta jadi saya adalah mahasiswa, sekarang semester 7 dan fakultas yang saya, apa namanya? Prodi yang saya jalani sekarang itu Prodi Bahasa Inggris oke, anak Prodi Pendidikan Bahasa Inggris oke, sebelum lanjut ke bicara tentang kuliah-kuliahan nih saya dengar Dek Surya ini anak Ben ya benar nggak? itu gosip atau apa itu sebenarnya? sebenarnya kalau dibilang gosip, itu boleh bisa dibilang gosip tapi itu sebenarnya, udah sebenarnya oh, right, gosip yang jadi benar jadi, saya sendiri selaku musisi Bali dan dimana sekarang masih merintis musik-musik lokal gimana ya biasanya, lagi merintis musik, lah istilahnya jadi, band ini, saya punya band, ya dimana sekarang bajunya saya pakai, dramatik oh ya, oh dramatik, nama bandnya dramatik Dramatik, Dramatik Band, catet ya Dramatik Band ya jadi, ini terbentuk Dramatik Band ini kurang lebih per bulan yang lalu karena sebuah lomba di kampus kita, di Ulmas selesai Tumpah Putas mengadain lomba dan saya, itu istilahnya kalau Balinya itu jokot-jokotan diajak lomba di jokot-jokotan sama temannya dan temannya mau dan itu pun ikut lomba itu dibayar kalau nggak dibayar, kita akan nggak ikut karena kita kekurangan dana untuk membayar itu nah, kita berpikir, kita udah difasilitasi, ngapain? kita buang kesempatan yang bagus ini jadinya, aku ikut sama teman-teman dan itu bentuklah band ini itu dramatik dan sampai sekarang, itu nama grupnya masih lomba iya, belum diganti iya, tapi masih nama grup yang labelnya itu dipakai pada saat lomba dulu masih dulu sekarang iya, masih sekarang bisa dikatakan bahwa grup membernya ini adalah mahasiswa-mahasiswa Unmas semua? iya, kebanyakan mahasiswa Unmas yang dimana basisnya, yaitu alumni FKIP juga peredikan bahasa Inggris juga, mis, betulan dan baru tamat di tahun 2021 ya kemarin atau 2021 ya ini pokoknya baru fresh dan untuk melodinya itu Unmas juga tapi anak ekonomi dan yang lagi satunya itu teman di kampung jadi kebanyakanlah isilah diisi oleh anak Unmas oke dengar-dengar sudah manggung di berbagai tempat bisa dapet job itu karena ikut lomba kemarin atau bagaimana? mungkin bisa bilang iya karena mengapa? karena di pas lomba itu mungkin orang lain itu mendengar dan apa namanya? ingin tertarik mengundang kita jadi dari lomba itu kita udah pernah main di keramas kebanyakan sih di keramas tapi orang penyelenggara itu beda-beda yaitu dari pertama itu kita diundang di SEF kemarin dari fakultas ekonominya mengadain SEF yaitu yang tamunya ada Firsa Bersari juga, itu udah arti nasional agak-gak kurang lebih dan Nostres, Nostres itu diadain oleh BEM UNIF kita jadi udah dua kali di keramas itu panggungnya udah nasional dan juga lanjut kemarin juga di Sepuria Fest juga pernah manggung itu bintang tamunya Rizky Fabian yang dimana itu dalam ribuan, wih banyak sekali tapi itu bisa dikatakan menjadi prestasi ya? ada prestasi lain nggak yang pernah Raih bersama band dramatik ini? untuk prestasi lain, jadi yang kembali lagi ke lomba tadi jadi di lomba pertama, itu kan kita baru terbentuk nih, chemistry belum menyatu yang merintis di BEM itu pasti tahu chemistry-chemistry BEM e-BEN gitu sih, e-BEN dan itu kita belum bisa dibilang chemistry belum nyatu dan kita udah berani ikut lomba nah disana sebenarnya kita tujuan utamanya bukan mencari juara tapi mencari pengalaman ya dimana disana kami diberikan keberuntungan dan mendapatkan juara satu di Sebali itu lombanya Sebali tapi, lombanya sih banyak dan peminat-peminatnya yang ikut gitu dan beruntung sih, keberuntungan itu berada di tangan dramatik kebetulan itu juara satu mis, jadi pertama kalinya udah meraih juara satu wow, mantap ini ya dan abis itu ikut lomba lagi di Yamaha Yamaha itu juga Sebali ya dimana itu kan gratis di chat lah sama panitianya untuk ikut dan disana lomba-lomba banyak sekali band-band yang udah berpengalaman di aransemen lagu dan kami tetap dengan idealis kami di band dramatik itu membawakan lagu sendiri dan juga ada ketentuannya membawa lagu cover nah itu kami beruntung juga mendapat juara tiga tapi band-band yang udah punya skill aransemen dan dendet mantap-mantap banget jadi kebetulan dramatik itu dapat juara tiga dan yang gak kepikiran juga di administrasi lomba itu kan harus foto dengan motor yang mau di brandit sama perlomba itu nah administrasinya itu harus foto dan juga video sama motornya itu nah untuk melengkapi administrasinya itu saya kan dengan band itu terpaksa di ikut foto dan videonya itu untuk melengkapi administrasi nah dan foto dan video itu ada juara-juaranya aja juga itu kebetulan di dramatic band itu mendapat juara fotonya tau misalnya adiahnya apa? satu unit motor ini bisa dikatakan beruntung atau bagaimana? dari band yang dibentuk karena comot-comotan terlalu terakhir sampai saya dengar juga ada event band untuk nangun Satkerti di Loko Bali di Loko Bali saya nge-food loh untuk dramatik ya thank you miss sudah mendukung you are miss welcome kalau berbicara tentang chemistri anak BEM apa sih kaitannya dengan chemistri anak kuliahan secara kuliahnya di FKIP itu loh yang membuat saya anak BEM kuliah FKIP gitu jadi sebenarnya ini saya ingin juga menyampaikan ke teman-teman mahasiswa semua jadi kebanyakan orang tua ataupun orang yang lebih tinggi dari kita itu berpikir pendidikan itu harus menjadi pekerjaan kita ke depannya tapi saya sendiri itu berpikir tidak pendidikan itu sebagai fondasi jadi mana semakin banyak kita menuntut ilmu fondasi itu akan semakin kuat dan apapun badai menghantang itu akan tidak tergoyahkan gitu sih miss wow karena fondasi ya pendidikan adalah fondasi itu harus dicatat dan juga memilih di FKIP ini karena juga dari pengalaman kakak saya sendiri bukan sih kakak saya sendiri tapi di kampung saya ada yang kuliah di sini dan sudah mempunyai pekerjaan yang cukup bagus miss di bahasa Inggrisnya juga oke dan itu mengajak saya kecempung ke FKIP BEMada Masar ini oke berarti ada role modelnya ada role modelnya di mana adik melihat sosok yang sudah berhasil alumni kita di sini lalu adik wah kenapa saya gak nyoba gitu kuliah di sini juga hidup nyomas sekali kan kita coba oke 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 tapi kenapa ke bahasa Inggris? apa karena role model itu tadi? wah dia bahasa Inggris aku juga ke pendidikan bahasa Inggris nih di FKIP gak mau nyoba pendidikan yang lain gitu bagaimana? jadi kita kan di Bali itu kan terkenal dengan perwisatanya nah bahasa Inggris itu kan bahasa dari internasional ya dimana bahasa itu digunakan oleh manusia di internasional ini jadi semua negara itu menggunakan bahasa Inggris jika tidak mengetahui bahasa daerahnya nah itu menyebabkan saya masuk ke dalam FKIP dan memilih pendidikan bahasa Inggris yang dimana nantinya jika tidak bisa menjadi guru saya sudah bisa menguasai bahasa Inggris dan bisa berkecimpung ke dunia polisata oke itu yang penting ya jadi adik sudah punya ancang-ancang adik surya sudah punya ancang-ancang walaupun nanti pada akhirnya tidak di-hire bekerja sebagai seorang guru adik sudah punya planning untuk job-job lain yang memang dipersiapkan gak di sini? dipersiapkan ya ada beberapa mata kuliah yang memang memfasilitasi untuk itu ternam ada sih mata kuliah hotel itu namanya betul-betul jadi background saya itu bukan SMA Miss kebalikan itu SMK ya dimana SMK itu perhotelan dan saya front office juga itu yang melewakan bagus kalau kita bisa masuk dalam dunia pendidikan kita juga bisa menjadi guru kehotelan bukan hanya bahasa Inggris tapi kita juga bisa menjadi guru yang perhotelan yang menggunakan bahasa Inggris yang mempunyai grammatical yang bagus baik gitu Miss dengan keterampilan pedagogi dan segala macem ya kompetensi-kompetensi seorang guru ya mantap semakin hot nih biasa deh ngopi dulu karena ngobrolin pendidikan bareng FKIP yang masih di pasar itu lebih seru kalau sambil ngopi beneran ya Miss oke wah tambah seru nih saya juga tertarik gitu kenapa pada akhirnya tim podcast itu mengundang Dek Surya ya mahasiswa yang aktif kuliah nilainya bagus katanya ya nilainya bagus nge-ban juga gitu dan yang gak kalah pentingnya ketua BEM loh itu yang saya bilang oh my god ini kayaknya patut menjadi temen ngobrol saya di podcast kita di ngopi ini gitu karena melihat sosok yang bisa membagi waktu untuk tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa sebagai seorang anak dan bisa menghandle sebagai ketua BEM coba ceritain Dek jadi Dek ketua BEM periode berapa gitu jadi sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya sendiri di ngopi jadi ini yang dimana bisa dibilang karir ya disini ya jadi dawayat ini terapkan ketika saya ikut salah satu program kerja BEM tahun 2019 yaitu dimana broker itu dinamakan LDK Liatan Dasar Kepemimpinan oke diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh BEM BEM FKIPU jadi disana itu kita dilatih gimana sih menjadi orang pemimpin dan apa-apa sih benefit menjadi seorang pemimpin disana saya tertarik karena pemimpinan itu itu bisa juga kita terapkan di bukan hanya di organisasi tapi bisa juga di ntar pasti kita akan mempunyai keluarga dan seorang laki-laki itu menjadi pemimpin keluarga jadi As Tunggara jadi harapan saya kedepannya itu ikut organisasi itu seperti yang saya katakan tadi itu ilmu itu menjadi sebuah fondasi jadi semakin banyak kita mendapatkan ilmu semakin kuat juga fondasi kita nantinya jadi seperti itu jadi itu adalah sikal bakal saya menjadi ikut dalam organisasi oke berarti mulai dari LDK LDK yang diselenggarakan oleh BEM FKIP di Unmas Din Pasar tapi kok bisa terpilih jadi ketua itu loh kan dari LDK tuing loncat jadi ketua BEM itu prosesnya seperti apa pemilihan ketua BEM itu jadi prosesnya itu sangat-sangat udah matang banget dari pengurusannya di mana di atas BEM itu ada BPM itu udah menilai dan mengkaji siapa-siapa aja yang cocok menjadi ketua BEM nah pada saat itu mungkin dilihat dari kinerja broker saya jadi saya itu menjadi ketua wanita juga kemarin di di Hardik Nas BEM FKIP 2021 2021 itu juga kita situasinya masih pandemi mis jadi Hardik Nas itu udah tidak terlaksanakan selama 2 tahun sebelumnya jadi saya bertekad dengan teman-teman PI saya jadi saya ingin melaksanakan Hardik Nas ini jadi Hardik Nas ini juga broker yang berbasis nasional mis jadi Hardik Nas ini kami cengkelakan karena untuk menyambut dan meriahkan Hari Pendidikan Nasional juga itu kan menjadi ranah kita di pendidikan nah itu berbasis nasional itu ada kemarin di pandemi itu masa pandemi jadinya kita untuk semua kegiatan itu sangat susah kita lakukan karena ada beberapa yang harus kita patuhi dan itu saya bertekad melaksanakannya ternyata bisa dilaksanakan biarpun itu secara hybrid ada hybrid ada online dan offline yang online-nya itu yang berbasis nasional kita laksanakan ada 9 nasional yaitu mengundang salah satu tokoh penting dari luar dari luar Bali tentunya dan juga menjadi terobosan baru di Hardik Nas di BEM itu kami buat ada event musiknya jadi mana dulunya dari beberapa tahun itu kita dulu pernah FKIP itu pernah melaksanakan event musik jadi mana itu sekitar tahun 2011-an jadi itu sudah lama sekali sampai 2021 itu sudah tidak ada musik lagi jadi saya dan teman saya juga berdekat untuk mengadakan sebuah event musik karena juga kita berpikir guru itu juga butuh hiburan butuh musik guru juga manusia jadi itu kita bangkitkan lagi dan dengan perjuangan kami itu kita saya tidak bisa sebutkan saya sendiri menyukseskan acara itu tapi juga teman-teman yang sudah mendukung jadi mensupport acara itu dan juga sponsor astunggara itu bisa terlaksanakan wow berarti dengan track record kinerja di Surya di bidang kepanitiaan atau broker-broker lainnya ya yang benar dilirik gitu oleh BPM ya mungkin seperti itu kandidat gitu ya oke tapi apa hanya sekedar melirik-melirik saja akhirnya D terpilih menjadi ketua BEM atau ada proses-proses lainnya D karena kan ketua ya ketua itu pucuk pimpinan BEM pula yang dimana badan eksekutif mahasiswa FKIP loh jadi kan itu sesuatu suatu hal atau posisi yang wow banget gitu jadi selain dilihat dari kinerja mungkin dilihat dari rasa tanggung jawabnya juga mis jadi dan pengalaman juga jadi setiap menjalani broker jadi di BEM itu kan ada beberapa broker nah di setiap broker itu saya tidak pernah menjadi anggota seringlah menjadi sebuah koor yang memimpin suatu si jadi mungkin karena pengalaman juga dilihat dari dari situ BPMnya juga oh ini kandidat yang bagus mungkin dari sana kita bisa dan akhirnya saya juga bisa melaksanakan itu dan sekarang sampai sekarang tidak terganggu kuliahnya mengingat seorang ketua itu kan tanggung jawabnya sangat besar dibanding entah anggota BEM atau mahasiswa yang full student itu kan tanggung jawab sangat besar sehingga dia bisa membagi waktu antara kuliah dengan jadi ketua BEM itu bagaimana jadi ini sering saya dengar ketika recruitment BEM jadi ketika kita mencari penganggotaan BEM pengurusan BEM pertanyaan ini yang sangat sering kita dengar di BEM nah ini emang apa namanya emang tanggung jawab yang harus kita miliki jadi mengatur waktu itu sangat penting jadi pernah di guru SMP dan SMK saya terus membahas dengan kedisiplinan disiplin kita mengatur waktu dan lain sebagainya jadi memang di organisasi inilah kita bisa melatih diri kita untuk mengatur waktu yang dulunya terus terang aja jadi sebelum saya masuk ke organisasi waktu saya amburadul amburadul maksudnya amburadul bagaimana pokoknya gak tersistem dalam satu hari itu ketika masuk dalam organisasi jadi per jam pun ada waktunya jadi jam segini harus kita ke kampus jam segini harus kita latihan band jam segini harus kita masuk dalam mahasiswa biasa jadi berarti tim tebelnya benar-benar ini ya schedule-nya benar-benar dibuat dengan api jadi sebelum tidur besoknya itu kan udah hari yang baru itulah saya di malam itu mengatur waktu dari sebelum tidur itu saya udah punya kepikiran jam besok jam sepuluh pagi gini-gini jam sepuluh dan karena dan juga untuk mengatur waktu itu saya belajar dari youtube salah satu youtuber itu bagaimana tips-tips supaya hari kedepannya itu lebih teratur jadi kembali lagi ke tadi tetaplah belajar tetap mencari pengalaman karena itu akan membuat fondasi kalian semakin kuat jadi itu miss jadi tetap kata kuncinya adalah fondasi kita harus bentuk atau buat bangun fondasi yang kuat entah itu dengan pendidikan entah itu dengan aktif berorganisasi ataupun hal lainnya menarik sekali nih ada hal lagi yang ingin saya tanyakan bagaimana nih kuliah nge-band ketua BEM ada hal lain gak selain tiga peran ini anak kuliahan anak BEM anak BEM BEM and BEM kok bagus sekali Rimani ya ada roles yang lain lagi yang adik jalanin ada miss jadi kebetulan juga selain yang miss sebutkan tadi BEM BEM dan mahasiswa saya juga menjadi salah satu leader di STT saya wow ini nih ini nih ini seru nih maksudnya leader itu apa jadi ketua STT miss mimi raku ketua STT kalau saya bilang megenep megenep gak gitu dah yang sering kita denger tapi kok bisa gitu ya jadi STT oke berarti kuliah oke organisasi oke baik organisasi kampus maupun organisasi di luar kampus salah satunya STT jadi lebih dulu mana nih jadi ketua BEM apa ketua STT jadi karena saya masuk STT itu sebelum mengangkat di ketua itu cuma baru satu keperiodian pengurusan oke jadi jadi pas saya ikut STT itu di jenjang SMK nah SMK setahun itu kan saya udah masuk ke perkulian nah di perkulian itu saya dicalonkan menjadi ketua BEM jadi lebih dahulu jadi saya menjadi ketua BEM baru ketua STT oke berarti sudah ada jabatan ketua BEM adik Surya menerima lirikan sebagai ketua STT apa kira-kira yang membuat adik kok bisa Surya sih yang dipilih kan banyak saya yakin di sekut runo pemuda-pemuda kan banyak pasti ya di kampungnya tapi kenapa akhirnya Surya yang dilirik gitu sebenarnya saya juga bingung mis karena kan dilihat dari ikut sertaan dalam sekut runo itu saya baru ikut muda sekali maksudnya muda itu jangka waktu dari baru ikut sampai menjadi keperiodian itu sangat baru fresh jadi banyak orang-orang apa namanya teman-teman saya udah lama sekali menjadi sekut runo itu gak diangkat menjadi ketua jadi itu kan menjadi pertanyaan di hati saya sendiri nah mungkin saya lagi berpikir mungkin saya itu diangkat dan dipercayai menjadi ketua itu karena pengalaman-pengalaman organisasi saya seperti menjadi leader di sebuah BEM menjadi ketua BEM dan mungkin aktif dalam kegiatan-kegiatan STT dan dari sanalah kepercayaan itu muncul mungkin jadi dari sana jadi ketua STT itu dipilih bukan sembarangan dipilih jadi itu bukan ketuanya bukan asal copot kandidat bukan jadi itu dipilih dari semua sekut runo keanggotaan dari 200 orang jadi itu dipilih dan dipilih 6 nama-nama itu ada masuk 6 tapi paling banyak dan jauh sekali perbedaannya itu di saya oke ya berarti make sense juga ya pasti pengalaman Dek Surya sebagai seorang yang aktif di bidang organisasi kampus apalagi sudah menjadi ketua BEM FKIPU Mas Denpasar saya yakin itu akan menjadi salah satu indikator kayaknya layak ini untuk menjadi ketua STT cuma gini nih Dek anak BEM anak kuliahan ketua BEM ketua STT lagi gitu tidakkah pernah terbesit di benak adek bahwa oh my god what did I do what I'm doing now gitu berat gak sih menjalani 4 rules yang berbeda itu gitu tidak keteterankah kuliah Dek di kampus gitu dengan aktif berorganisasi itu jadi ini juga perkata-perkataan di masyarakat itu kan juga menusuk telinga saya sendiri juga banyak teman-teman saya ngatain bahasa Bali juga ya ngapain udah ngemak gaya lebih udah ngedi anggota biasa udah ngedi buat pikirnya yang di masyarakat bagaimana adek menghadapi perkataan seperti itu jadi saya menanggapi mungkin untuk perkata-perkataan yang itu saya menjadikan itu sebuah motivasi saya jadi kita terima aja tapi jangan masukkan dalam hati jadi itu akan menjadi motivasi kita ke depannya untuk kita buktikan kita harus bisa melakukan dan memaksanakan 4 kurang lebih 4 kewajiban ini jadi saya ingin menyukseskan keempat tanggung jawab saya ini dan satu udah sukses yaitu menjadi ketua BEM dan sekarang juga dipilih lagi menjadi ketua BPM kemarin pasmu ini nambah lagi mungkin saya bilang waduh nyemak gaya lebih tapi kalau saya bilang semangat karena apa kepercayaan itu sangat sulit untuk dipegang kepercayaan tidak datang begitu saja pasti ada hal-hal tertentu yang menjadi poin-poin kenapa sih surya kan banyak ada mahasiswa ketua BEM bakal bisa dibilang bakal calon ketua BPM bukan bakal udah menjadi ketua BPM terpilih karena belum dilanti aja tinggal menunggu pelantikan naik lagi nih posisinya nih wow oh my god dik berarti ada sekian pandangan organisasi yang diikuti gitu menurut adek pandangan adek terhadap organisasi itu seperti apa sih what is an organization gitu apa sih pentingnya kita mengikuti organisasi ini pertanyaan yang sangat saya sukai jadi kalau organisasi itu bisa ibaratkan sebuah sapu lidi sapu lidi jadi organisasi itu sapu lidi itu banyak memiliki lidi-lidinya ada yang kalau bahasa balinya kekah dan juga lemet disana menjadi satu diikat dalam tali sapu lidi itu yang kita bisa ibaratkan tali itu organisasi kita diikat dalam satu organisasi untuk kalau sapu itu untuk membersihkan suatu tempat yang kotor yang udah kita mau rencanakan ke depannya dan begitu juga organisasi jadi organisasi itu pemimpin dalam organisasi itu adalah orang yang nyapu dalam yang menggunakan sapu itu yang akan membawa sapu itu itu membersihkan apa aja itu juga sebuah kepemimpinan dalam organisasi itu kita mau membawa organisasi ini kemana oh right so filosofi sapu lidi ini ya organisasi diibaratkan sapu lidi iya hal yang mengikat sapu lidi dimana seorang pemimpin itulah yang nyapu gitu mau dibawa kemana sapu ini mau dibawa kemana BPM kita nantinya ya BEM kemarin sudah sukses karena sudah ada ketua BEM terpilih untuk periode terbaru D akan menjadi ketua BPM dan tinggal menunggu untuk dilantik wow wow pake banget tuh kalau cara saya bilang tuh wow pake banget gitu penting nih kayaknya ini bagi generasi muda kita gitu melihat seorang sosok di Surya yang dengan bangga saya bangga banget gitu karena Surya adalah mahasiswa pro di pendidikan bahasa Inggris anak FKIP unmasin pasar yang aktif di Seket Rune untuk kegiatan bermasyarakatnya lalu ada kreativitas seninya gitu ya anak BEM yang dengan beberapa pengalaman yang sudah pernah diraih gitu dan pengalaman menjadi ketua BEM dibawa nantinya mudah-mudahan berhasil menjadi seorang ketua BPM bagi dong D tips sukses kuliah lancar organisasi oke ayo dong jadi tipsnya seperti yang saya katakan di awal yaitu tuntutlah carilah keluarlah dari sona nyaman kalian karena mengapa jika kalian tidak mampu keluar dari sona nyaman kalian dunia itu akan kalian lihat selebar daun kelor jadi ketika kalian mampu keluar dari sona nyaman kalian pengalaman ilmu dan orang-orang lainnya dan itu akan membuat dunia itu akan tidak ada ujungnya jadi tetap cari pengalaman terus sharing biarpun orang itu kecil lebih kecil dari kalian dan baru merintis karirnya kita tetap sharing karena mengapa karena belum tentu semua ilmu di kita sendiri juga bisa ilmu itu dari orang yang baru kita kenal dan juga lebih kecil dari kita jadi tetap sharing tetap kuatkan fondasi kalian sebelum badai mengandang jadi itu akan membuat hidup kalian semakin kuat ke depannya dan astunggara bisa sukses alright tetap ya dari awal pembicaraan ngopi bareng Surya nih fondasi fondasi itu yang penting yang pertama menurut Surya dan saya rasa i don't think so kalau fondasinya sukses fondasinya kuat badai menghantam lewat setidaknya kita sudah ready untuk itu wow Surya it's nice to have chat with you nice to with you tenang sekali Surya berkenan untuk hadir di podcast kita tercinta podcast ngopi ngobrolin pendidikan bareng FKIP Unmas Denpasar yang isinya ini nih kita sharing apa yang menjadi pengalaman dek Surya itu mudah-mudahan bisa menginspirasi generasi muda atau siapapun yang menonton podcast kita well sebelum nanti kita lanjut ngopi lagi ya thanks for joining our podcast thanks too for inviting me terima kasih juga sudah menonton podcast kami bye everyone see you on our next edition bye